Yakuulu ya laytanin, ya laytanin, ya laytanin, ya laytanin, qaddamtul hayatin. Banyak orang tidak sadar kalau sebenarnya kesalahan itu tidak bisa luput dari kehidupan seseorang. Kita manusia, pasti punya salah. Ini beranjak daripada sabda Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis suhih kata beliau, Semua anak Adam pasti terlintas buat kesalahan. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang tawbad. Semua orang bisa berbuat salah. Dan banyak orang teman-teman sekalian, pada saat dia dulunya buruk. Misal, karena kejahilan tidak mengerti agama, maka dulunya sering mabuk. Dulunya sering berzina. Anggap orang yang sangat buruk, seorang perempuan jadi pelacur misalnya. Atau mungkin laki-laki juga sama. Melakukan banyak kesalahan-kesalahan agama. Lalu sekarang ikut di pengajian, satu dua kali. Tahu kalau Allah itu ada, Allah itu melarang, Allah perintahkan. Lalu kemudian dia sudah tahu kemahalal haramnya Allah. Tergerak hatinya untuk tawbad. Biasanya teman-teman yang tawbad ini akan terjadi perubahan. Perubahan dari sikap. Cara berbicara, penampilan, perubahan semuanya. Mungkin selama ini tidak pernah kenal kalau laki-laki baju koko. Begitu tawbad sudah sering pakai baju koko misalnya. Atau dulu tidak pernah kenal kopiah, sekarang sudah pakai kopiah. Mungkin dulu tidak pernah melihara jenggot, sekarang sudah melihara jenggot. Ada perubahan terjadi. Wajar, performanya terjadi, berubahan. Akhuat mungkin begitu. Dulunya tidak pakai jilbab, sudah pakai jilbab sekarang. Mungkin tadinya jilbabnya masih kecil, terus berubah menjadi jilbab yang besar. Supaya lebih aman, lebih terjaga. Perubahan ini akan terjadi. Biasanya komunitas kita yang dulu, itu seringkali ngolok-ngolok tuh. Kamu juga dulu begini. Kamu alim ya sekarang? Diolok-olok. Maka judul ceramah kita ini ada jawaban buat anda. Iya, inilah aku sekarang. Harus dijawab begitu. Jawaban iya, inilah aku sekarang adalah jawaban yang paling tepat. Memang dulu saya pernah begitu. Tapi sekarang sudah tidak. Dan indahnya Islam itu teman-teman sekalian, Islam melihat sekarang, bukan lalu. Islam tidak pernah butuh untuk melihat bagaimana keadaan kita dulu. Ada seorang wanita bertanya kepada salah satu ulama di dalam salah satu majlis. Melalui tulisan, saya seorang pelacur. Dulu pernah melacur. Buruk sekali, berzina. Gonta ganti pasangan, hidup dari uang itu. Sekarang saya sudah taubat. Sudah faham mana halal haramnya Allah. Sudah taubat, nasuhah. Sudah mulai berubah semuanya. Masih layakkah saya mendapatkan laki-laki soleh sebagai suami? Maka apa jawaban syihnya? Bukan cuma layak. Anda sangat layak. Karena ada sabda Nabi SAW, At-taubat akan membersihkan semua kesalahan yang lalu. Tidak ada lagi dalam Islam itu. Tidak dikenang lagi masalah itu. Untuk lebih jelasnya teman-teman sekalian, saya akan bacakan kerangka fikir saya dalam buku yang saya tulis ini dan akan kita pelajari sebentar lagi. Ada di pendahuluan, yang akan saya jelaskan sebentar lagi pendahuluan. Kemudian ada bab yang kedua itu bicara masalah dosa. Pembagian dosa, efek-efek buruknya dosa. Sehingga nanti teman-teman yang pernah buat dosa, oh iya ya, pernah atau saya buat dosa dulu, memang begitu yang saya rasakan. Ada efek-efek yang buruk. Nanti kita masuk ke pasal ketiga, bab ketiga ada taubat. Perintah taubat, dalil-dalilnya, keutamaan taubat itu seperti apa, kiat-kiat untuk mempertahankan taubat. Nanti baru terakhir kita akan masuk teman-teman sekalian ke masalah kisah-kisah orang yang sudah taubat. Seperti apa sih keadaan mereka pada saat mereka sudah taubat. Maka insya Allah mudah-mudahan harapan kita adalah pada saat selesai membahas ini, teman-teman yang sudah tahu sekarang agama, sudah mulai berubah, mereka tidak perlu malu lagi dengan performannya, dengan keadaannya, walaupun teman-temannya atau siapapun mengolok-olok dia. Tidak ada masalah dengan masa lalu. Tidak ada kata terlambat. Baik, dalam pembukaan teman-teman sekalian, saya akan bahas manusia pertama, ayah kita semua, Adam AS. Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Tidak ada manusia selain Nabi Adam pada saat itu. Sendirian. Isterinya pun hawa diciptakan setelah belum diciptakan. Sendirian Nabi Adam AS. Dan Allah sebelum menciptakannya, sudah mengatakan kepada para malaikat, Allah ceritakan, saya bacakan surah Al-Baqarah. Urutan 2, surahnya ayat 30 sampai ayat 38. Kita akan baca ayat 30 dulu. Allah mengatakan, Sampai sini dulu artinya, ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku akan ciptakan sekarang makhluk, manusia, yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah ini teman-teman adalah pemimpin. Pemimpin. Jadi manusia ini, kita kalau di dunia ini, dimanapun kita datang, semua selain manusia pindah. Hewan, hewannya, jinnya, semua pergi. Kalau tahu ada manusia datang ke situ, mereka cium baunya manusia ini, tahu manusia pergi. Manusia memang khalifah, diciptakan. Untuk itu. Untuk memimpin di muka bumi ini. Di muka bumi ini banyak makhluknya Allah. Butuh memimpin. Waktu itu teman-teman sekalian, sudah ada golongan makhluk lain namanya jin. Sebelum manusia sudah ada jin. Sudah turun temurun di muka bumi ini sebelum kita. Dan di kalangan jin ini ada satu bernama iblis. Iblis ini teman-teman adalah salah satu dari jin yang berusaha untuk menjadi pemimpin dan rajanya jin. Di awal dulu, di awal kisah ini, sebelum manusia diciptakan, jin-jin ini bisa naik ke langit teman-teman sekalian. Naik ke langit, mongrol sama malaikat, dibukain pintu langit buat mereka. Makanya waktu Allah Azza wa Jal, Allah Maha Mulai dan Maha Tinggi, mengatakan kepada para malaikat, saya akan ciptakan manusia, makhluk baru sekarang. Makhluk baru ini bernama manusia. Nanti jadi pemimpin di muka bumi. Waktu itu kebetulan iblis lagi ada di langit. Kumpul sama para malaikat. Ikut-ikutan dia pada saat itu. Lalu Allah bilang, kalau saya sudah ciptakan, kalian semua harus sujud. mendengar kalimat khalifah, iblis tahu. Ini kalau diciptakan, berarti akan jadi pemimpin di muka bumi. Berarti dia sebagai kandidat pemimpin di muka bumi, nanti terhapus. Nggak bisa. Dan ini alasan utama, kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam. Dia tahu ini nanti jadi pemimpin. Makanya malaikat berkata begini, para malaikat berkata, kenapa engkau menciptakan, ya Allah, makhluk yang nanti akan membuat juga kerusakan di muka bumi, nanti akan menumpahkan darah, sementara kami para malaikat selalu bertasbih kepadamu dan mensucikanmu. Kenapa malaikat bilang ini, teman-teman? Karena di muka bumi ada jin waktu itu. Jin ini suka buat kerusakan. Salim bunuh-membunuh, ngacuk semuanya. Hukum-hukum Allah turun, tidak diterapkan. Maka kata Allah, kata Allah, saya lebih tahu daripada kalian. Kepada malaikat ini. Itu ayat 30. Ayat 31 Allah berfirman, sampai sini titik dulu. Kalau teman-teman yang pegang Quran, lihat baik-baik. kata Allah dan Allah setelah ciptakan Adam, Allah ajarkan Adam nama segala sesuatunya. Di sini ulama tafsir bilang teman-teman sekalian, semua nama malaikat, semua nama benda-benda di langit, semua nama benda-benda di bumi, semua bahasa yang akan dipakai, atau yang dipakai, semua bahasa hewan, bahasa serangga, bahasa hewan ternak, bahasa semuanya, bahasa jin, bahasa tumbuh-tumbuhan, bahasa manusia nanti kalau diciptakan, yang sekarang kita punya ribuan, jutaan bahasa di buka bumi ini manusia, Indonesia saja punya 6.000 bahasa, dari 13.000 pulau, belum lagi seluruh dunia, bisa banyak, jutaan bahasa. Semua itu Allah ajarkan kepada Adam a.s. Adam tahu semua. Semua bahasanya malaikat, nama-nama mereka, benda-benda di langit, semua nama jin, semua nama hewan-hewan, semua nama tumbuh-tumbuhan, semuanya diajarkan. Ini yang makna dari, Semua nama-nama Allah ajarkan, semua bahasa Allah ajarkan. Lalu Allah mengatakan kepada para malaikat, coba sebutin buat saya, semua nama-nama yang kalian ketahui, benda-benda di langit, benda-benda di bumi, malaikat berkata apa? Para malaikat menjawab, Maha suci engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui, selain apa yang telah engkau ajarkan saja kepada kami. Tidak semua ini kami tahu, kata malaikatnya. Sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Lalu Allah berkata kepada Adam, Wahai Adam, waktu Allah sudah ciptakan, beritahukan kepada mereka semua malaikat itu, nama-nama benda semuanya. Maka Nabi Adam datang, sebutin nama sesuatu malaikat, miliaran malaikat, namanya si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, sebut namanya. Nama benda di langit, semua disebutin. Nama-namanya, benda di bumi, semua disebutin. Semuanya Nabi Adam kuasai. Pada saat Adam memberitahukan kepada mereka, para malaikat, nama-nama semua benda-benda itu, Allah berfirman kepada para malaikat. Bukankah sudah aku katakan kepada kalian, bahwa saya sungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Aku mengetahui rahsia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kalian lahirkan, dan apa yang kalian sembunyikan. maka Allah berfirman lagi, wa'idhkulna lil malaikat isidu li'adam fazjadu illa iblisa abahu astakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami kata Allah, berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam. Perintah sujud di sini teman-teman sekalian adalah sujud menghormati dan memuliakan Adam. Bukan sujud, dalam arti kata, sujud penghambaan diri. Bukannya. Karena Allah suruh mereka sujud semua. Semua malaikat disuruh sujud. Maka semuanya sujud, kecuali iblis. golongan jin yang ada, masuk ke langit waktu itu. Ikut semua para malaikat. Nggak mau sujud. Dia menolak, dan dia menyombongkan diri, dan dia termasuk orang-orang kafir. Maka di ayat selanjutnya, ayat 35, wa'kulna ya Adamus kun anta wa zawjuka aljannata, wa'ula minha ragadan haytushiktuma, wala taqrabahadihi syajarata, fatakuna minal zalimin. Dan kami berkata kepada Adam, jadi setelah itu Allah s.w.t. ciptakan dan dituruh rusuknya Adam, istrinya Hawa. Terciptakan ada dua-dua. Kata Allah kepada Adam, Hai Adam, diamilah, kamu dan istrimu surga ini. Dimasukkan ke dalam surga oleh Allah s.w.t. Dan makanlah makanan-makanannya yang banyak, lagi baik. Dimana saja yang kamu sukai. Dan jangan kamu dekati pohon ini. Ada satu yang jangan kamu dekati. Karena, kalau kau dekatin, kau berarti melanggar. Menyebabkan kamu termasuk orang-orang zalim. Perlu dengar sebawahi teman-teman sekalian, ada orang-orang yang mengatakan pohon yang didekati oleh Adam itu namanya, atau buah namanya buah huldi. Dan ini sebenarnya tidak ada dalilnya. Yang mengatakan buah huld, itu adalah iblis. Huld, artinya dari kata-kata khala dayak lulu, yang berarti kekal. Jadi iblis yang bilang, Hai Adam, sama Adam sama istrinya, ini pohon ini yang kau dilarang sama Allah makan. Kalau kau makan, kau akan menjadi huld. Kau akan menjadi kekal. Makanya Allah larang kamu makan, karena kamu tidak kekal. Keluarlah istilah buah huldi. Sebenarnya bukan. Allah tidak pernah sebutin namanya pohon itu. Tapi iblis yang ucapkan kalimat huld, disebutkan dalam Al-Quran. Jadi teman-teman luruskan. Jangan selalu bilang, Nabi Adam makan buah huldi. Itu tidak benar. Kemudian, kata Allah di ayat 36, Fa'azallahumasyaitonu anha, fa'akhrajahumamimma'ka'nafi. Lalu syaitan, iblis, datang, membisikkan kepada Adam, dan Hawa, bahwasannya, buah ini, kamu tidak dilarang oleh Allah berdua makan, kecuali karena kamu akan menjadi kekal. Seperti para malaikat-malaikat. Ada di antara mereka yang kekal. Maka, syaitan pun menyesatkan mereka, berdua, lalu mereka melanggar. Ingat, Nabi Adam di sini sama istrinya Hawa, melanggar. Adam alaihissalam, lihat malaikat, diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Tapi Nabi Adam juga buat salah. Secara akal, sehat musiknya, Nabi Adam tidak boleh buat salah, kan? Manusia pertama, lihat malaikat, tahu kenal Allah, pernah tinggal di surga, tapi ternyata, buat salah. Ini kak ayah kita semuanya, gitu. Maka, syaitan menyesatkan mereka, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya, mereka dikeluarkan dari surga itu. Dan kami berfirman kepada mereka, pada Adam, Hawa, dan juga Iblis yang menggoda. Turunlah kalian semua ke bumi. Sebagian mereka, musuh bagi sebagian yang lain. Dan bagi kalian, tempat kediaman di muka bumi, dan kesenangan hidup, sampai waktu yang sudah ditentukan saja. Setelah itu, akan meninggal dunia. Ayat 37, kata Allah, فَتَلَقَّا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ وَتَّوَّبُ الرَّحِيمُ Hanya saja, Adam menerima beberapa kalimat. Nabi Adam AS berdoa, Ya Allah, saya buat salah nih. Udah makan buah yang kamu larang. Sudah dihukum sama Allah, diturunkan di bumi. Tapi saya ingin taubat. Saya ingin meninggalkan kesalahan saya itu. Bagaimana caranya? Maka, Allah mengajarkan Nabi Adam beberapa kalimat. Dari Tuhannya maksudnya kalimat taubat, istighfar dan taubat. Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah maham menerima taubat hamba-hambanya. Kemudian, teman-teman sekalian, ayat 38, Allah berfirman, قُلْنَهْ بِتُوْ مِنْهَا جَمِعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَمْ فَمَنْ تَبِيَ هُدَيَا فَلَا يَأْفَلَا خَوْفُتْ عَلَيْهِمْ وَلَا مِيَحْزَنُونَ Dan kami berfirman, turunlah kalian semua, wahai Adam, sama istri Muhawa, sama kamu, wahai Iblis, turun di bumi sekarang. Kemudian, jika datang petunjuk kepadaku, petunjukku kepada kalian, kata Allah, turun wahyu dari langit, nanti mengingatkan hukum-hukumku, siapa yang mengikuti petunjuk itu, kata Allah, niscaya tidak ada kekhawatiran, tidak ada pula, mereka bersedih hati. Jadi ayat 30-38 Al-Baqarah menceritakan kepada kita tentang proses penciptaan manusia pertama Adam, dan adanya kesalahan Adam. Terjadi kesalahan. Dan, yang menyesatkan Adam berbuat salah, ada golongan namanya Iblis, Syaitan. Ini pelajaran semua ini. Ini awal kisah kesalahan manusia. Ternyata, Nabi Adam berbuat salah, penyebabnya adalah Iblis. Berarti anak keturunannya, kayak kita bisa terjadi itu. Baik. Dalam surah Toha, Allah SWT juga menyebutkan, melengkapkan kisah yang kita jelaskan tadi, surah Toha, surah nomor 20, ayat 115-123. Aulubillahiminasyaitanirrojim, walakada ahidna ila adama min qablu fanasiyah walam najidlahu azma. Dan, seungguhnya, telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, agar dia patuh, masuk di surga, makan, minum, terserah dia, tapi jangan makan buah yang satu itu. Tapi, ia lupa akan perintah itu. Lalu, dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Maksudnya, Allah yang berfirman tentang Adam nih, Adam untuk digoda sama iblis, mestinya dia tolak. Teman-teman, kalau lagi digoda lewat lawan jenis, syaitan bisikin, tuh lihat tuh, tuh begini, tuh cantik, tuh begini. Kita mestinya punya azam. Enggak, haram. Saya enggak mau. Allah ceritakan, kenapa Nabi Adam berhasil digoda oleh iblis? Kata Allah, kami tidak mendapatkan padanya, tekad yang kuat. Untuk ninggalkan. Jangan, sudah dilarang, jangan. Allah bilang haram, haram. Ini haram, jangan dicari lagi di bawahnya ada halalnya. Haram, haram. Sudah selesai, tinggalkan. Itu konsep dasar agama. Kata Allah di ayat selanjutnya, ayat 116, tadi 115, surah Toha. Dan ingatlah ketika kami tak kalah berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka semua sujud. Para malaikat patuh, sujud-sujud. Bukan karena Adam, tapi karena perintah Allah. kecuali iblis, ia membangkang. Ayat 117, Allah sudah ingatkan kepada Nabi Adam. Hai Adam, ini sekarang yang tidak mau sujud sama kamu nih, iblis ada depan matanya. Jadi kata ulama tafsir, Nabi Adam melihat iblis. Tahu iblis bagaimana mukanya, bagaimana fisik, Nabi Adam melihat. Nabi Adam melihat malaikat, tahu malaikat itu seperti apa. Lihat langit dan bumi, melihat surga, Nabi Adam melihat semua. Allah sudah ingatkan, wahai Adam, ini orang ini yang gak mau sujud sama kamu ini sekarang, karena perintah saya, musuhmu. Jangan, dan musuh buat istrimu. Jangan sampai, dia mengeluarkan kalian berdua dari surga. Yang menyebabkan nanti kalian jadi celaka. Jadi sebenarnya sebelum Nabi Adam AS tergoda untuk makan buah oleh iblis, Allah sudah ingatkan. Teman-teman di sini, sebelum berbuat dosa, sudah turun wahyu. Jangan zina, jangan khamar, jangan riba. Diingatkan, ada. Cuma kita gak belajar gitu. Ada turun peringatan-peringatan. Nabi Adam diingatkan, jangan. Lalu ayat 118, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Kalau kau patuhai Adam, di surga itu, kau tidak akan kelaparan di dalamnya, dan tidak akan telanjang. Allah akan tutup aurat kamu. Aman. Asal jangan ikuti syaitan ini. Wa annahu la tazma'u fiha wa la tadha. Sesungguhnya kamu juga tidak akan merasa dahaga, dan tidak pula akan ditimpa matahari dalamnya. Di surga tidak ada lagi matahari. Terang tapi tidak panas. Tidak terik. Maka Allah berfirman, فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانِ Maka syaitan, iblis, membisikkan fikiran jahat kepadanya. قَالَيَا آدَمُ وَهِ آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِي وَمُلْكِنْ لَا يُبْلَى mahu enggak kamu saya tunjukkan pohon khuldi. Jadi perkataan khuldi dari iblis. Diambil dari kata-kata kekal. Allah tidak sebut pohon khuldi itu. Dan kerajaan yang tidak akan pernah binasa. فَاَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَتَفِقَ يُخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَكِ الْجَنَّةِ وَأَصَىٰ أَدَمُ رَبَّهُ فَغَوَا Dan keduanya memakan dari pohon buah yang dilarang itu. Lalu tampaklah bagi keduanya aurat mereka. Waktu Nabi Adam makan buah yang dilarang, tiba-tiba bajunya Nabi Adam dan istrinya terlepas. Karena melanggar hukum Allah, terlepas auratnya. Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Maka durhakalah Adam kepada Tuhannya dan telah sesatlah dia pada saat itu. Ayat 122. ثُمَّ اشْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَعْبَ عَلَيْهِ وَهَدَ Kemudian Tuhannya memilihnya. Memilihnya sebagai hambanya yang bertaubat. Dan dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. قَالَهْ بِطَعَ مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ أَدُّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِيَ هُدَيَا فَلَا يَدِلْ وَلَا يَشْغَى Allah berfirman, turunlah kalian berdua dari surga ini bersama-sama. Adam AS dengan istrinya dan juga iblis yang ada pada saat itu membisikkan. Turun semuanya. Sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain akan datang kepada kalian petunjuk dariku nanti. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan pernah celaka. Surah Toha melengkapkan penjelasan surah Al-Baqarah. Berarti Adam diciptakan, Adam AS sudah diingatkan sama Allah, Adam melanggar kena bisikan syaitan. Dan akhirnya hukumannya diturunkan dari surga ke muka bumi ini. Tentu masih banyak surah-surah lain teman-teman sekalian. Di antaranya surah Al-Araf. Surah Al-Araf ini surah nomor 7 ayat 11 sampai ayat 27. Tapi tidak semuanya saya bacakan. Ini kalau teman-teman mau baca, ceritanya tentang bagaimana iblis menolak. Iblis akhirnya meminta kepada Allah agar diberikan kesempatan menyesatkan Adam dan keturunannya. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umurnya iblis. Dan ini ayat-ayat terakhir yang akan saya bacakan di dalam poin ini. Dalam pembukaannya. Surah Al-Araf surah nomor 7 ayat 11 sampai ayat 27. Tujuannya kita teman-teman sekalian supaya tahu tentang awal kisah dosa itu di mana. Dan bagaimana ayah kita melakukan perbuatan dosa tetapi dia taubat. Dan ini bisa terjadi bagi orang beriman. Buat salah. Tapi dia berhenti. Sekali berhenti tidak akan terulang. Audhu billahi minas syaitan rajim. Ayat 11 surah Al-Araf. Walakada khalatnakum thumma sawwarnakum thumma kulna lil malaikat isyidhu li adam fazajadu illa iblisa alam yakum minas sajidin. Resumnya kami benar-benar telah menciptakan kamu hai Adam. Lalu kami bentuk tubuhmu. Kemudian kami katakan kepada para malaikat sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia tidak mau sujud. Allah lalu berfirman kepada iblis. Kenapa aku tidak mau sujud untuk saya perintahkan. Saya lebih baik darinya. Iblis berkata kepada Allah. Saya lebih baik daripada Adam itu. Engkau ciptakan aku dari api sementara dia dari tanah. Ini cuma alasan akal-akalan iblis untuk membenarkan perilaku dia karena dia jengkel. Kenapa Adam disiptakan makhluk baru untuk jadi pemimpin di muka bumi. Berarti dia sudah kalah. Tidak bisa lagi dia jadi kandidat pemimpin di muka bumi. Lalu Allah mengatakan. Allah berfirman kepada iblis. Turunlah kamu dari surga ini. Tidak boleh kamu ada di langit sini. Karena kamu sepatutnya tidak menyumbungkan diri di hadapanku. Maka keluarlah. Sungguhnya kau termasuk orang-orang yang hina. Iblis waktu sebelum turun dia bilang. Iblis berkata. Berilah aku ketangguhan ya Allah. Sampai hari dimana dibangkitkan. Jangan aku mati dulu. Tujuannya adalah. Kata Allah. Kau boleh. Aku panjangkan umurmu sampai hari kiamat. Kata Iblis. Sebagaimana engkau telah menghukumku aku sesat. Aku akan masuk neraka ya Allah. Aku benar-benar akan menghalang-halangi si Adam ini. Sama keturunannya. Dari jalan engkau yang lurus. Kemudian aku pasti akan menggoda dia dengan keturunanku. Dari sisi kanan mereka. Dari muka mereka. Dari belakang mereka. Kanan mereka. Kiri mereka. Dan engkau akan mendapatkan mereka. Jarang sekali bersyukur. Tidak patuh. Maka Allah bilang. Allah berfirman kepada Iblis. Keluarlah kau dari tempat ini. Sebagai orang yang terhina. Lagi terusir. Sesungguhnya. Barang siapa diantara mereka. Anak cucu Adam. Mengikuti kamu. Benar-benar aku akan mengisi neraka jahannam. Dengan kamu semuanya. Dan Allah berfirman. Kalian berdua orang-orang zalim. Melanggar hukum Allah. Fawaswasalahumasyaiton. Waktu syaiton. Iblis sebelum turun ke bumi. Sempat mampir ke Adam sebentar. Lalu membisikkan. Pikiran jahat kepada Adam. Liubdialahumma ma'uriya'anhumma min saw'atihima. Agar Adam menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka. Jadi nanti kalau makan buah itu pasti hukumannya bajunya akan jatuh. Dan dia bisikkan kepada Adam dan istrinya. Sesungguhnya Tuhan kalian tidak melarang kalian mendekati pohon ini. Melainkan. Agar kalian nanti kalau makan buah ini. Akan menjadi malaikat. Berubah jadi manusia menjadi malaikat. Atau kalian akan menjadi orang-orang yang kekal. Kalau makan ini jadi kekal. Makanya Allah larang. Wa qasamahumma inni lakuma laminan nasihid. Lalu syaitan bersumpah. Atas nama Allah. Demi Allah saya benar. Ikuti saya wahai Adam. Saya betul-betul memberikan nasihat yang baik buat kalian berdua. Fadallahumma bigurur. Syaitan terus membujuk keduanya. Untuk memakan buah itu dengan tipu dayanya. Ku'falamma dha'ka syajarata badatlahuma saw'atuhuma watafika yakhsifani alihima min warakil jannah. Takala keduanya mulai makan buah kayu itu. Nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya. Dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun yang ada di surga. Jadi kalau kita lihat ayat ini teman-teman sekalian. Berarti yang Allah sebutkan nama pohon. Itu adalah pohon kayu. Entah pohon kayu ini maksudnya apa. Apakah itu buah pohon kayunya adalah dari buah pohon kayu itu ada buahnya. Yang jelas Allah sebutkan seperti itu. وَنَادَهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْحَكُمَا أَنْهَادِهِ أَنْتِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا أَدُومُمُّينَ Dan Allah berfirman kepada Adam pada saat itu. Bukankah aku sudah melarang kalian berdua. Jangan dekati pohon kayu itu. Dan aku katakan kepada kalian berdua. Sungguhnya syaitan adalah musuh kalian. Maka jangan ikuti. Keduanya berkata Adam dan istrinya. Kami telah berbuat salah nih. Mendolimi diri kami. Kalau kau tidak maafkan kami, kami termasuk orang-orang yang rugi. Kata Allah, sekarang kalian semuanya turun ke bumi. Termasuk dengan Iblis. Iblis sudah disuruh turun sebelumnya. Turun kau juga, hai Adam. Jadi rupanya Iblis waktu itu kata ulama tafsir. Sudah diusir sama Allah. Tapi dia tidak mau turun sendiri. Maka dia mampir sebentar bisikin Adam. Adam terpengaruh. Maka lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian semuanya turun sekalian ke bumi. Dan sebagian kalian musuh sebagai sebagian yang lain. Dan kalian memiliki tempat kediaman dan kesenangan di dunia dalam waktu yang sudah ditentukan saja. Kata Allah, disitulah kalian akan saya hidupkan. Disitulah kalian juga akan mati. Dan dari situ juga kalian akan dibangkitkan. Ayat terakhir-terakhirnya adalah, Ya Bani Adam. Wahai Ana Adam. Kita dipanggil semuanya. Setelah Allah ceritakan panjang lebar tadi kisah ayah kita Adam dan istrinya Hawa. Kata Allah, hai Ana Adam. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat-aurat kalian. Dan pakaian yang indah juga perhiasan-perhiasan. Pakaian ketakwaan yang menutup aurat lebar, tidak membentuk aurat itu, tidak memperlihatkan bagian tubuh, adalah pakaian yang paling baik. Itulah ayat-ayat dari Allah. Mudah-mudahan mereka mengingatnya. Anak curung Adam. Ini peringatan Allah kepada kita semua. Jangan sampai syaitan menipu kalian lagi. Sebagaimana dia telah berhasil mengeluarkan kedua orang tua kalian. Adam dan istrinya Hawa dari surga. Yang akhirnya membuat baju keduanya terlepas. Kata ulama tafsir. Godaan syaitan yang pertama, bagaimana orang terbiasa terbuka auratnya sehingga menggoda orang lain. Sebagaimana digodanya ayah kita dan ibu kita dulu. Innah hu yarakum huwa wa khabiru min haithu la tarawunahum. Kesungguhnya dia, iblis itu sama pengikut-pengikutnya melihat kalian. Yang kalian tidak bisa lihat mereka. Kita tidak bisa lihat iblis, tidak bisa lihat syaitan. Tapi mereka bisa lihat kita. Di sekitar kita mereka ada. Inna inna ja'anna syaitina awliya'i latin rayu minun. Dan kami jadikan orang-orang atau syaitan-syaitan pemimpin dan teman-teman orang-orang yang tidak mau beriman. Jadi ayat-ayat yang panjang lebar tadi teman-teman sekalian. Mohon maaf, ini agak panjang tadi saya bacakan. Karena memang disitu inti yang kita ingin jelaskan. Kalau ayah kita manusia pertama pernah lihat malaikat, pernah lihat iblis, tahu iblis itu musuh, tapi pernah melakukan pelanggaran. Dan Adam a.s. pada saat itu taubat kepada Allah. Dan Allah sudah bongkar siapa itu syaitan. Disuruh jadikan sebagai musuh. Tahu musuh teman-teman? Kalau saya lagi pegang pedang, syaitan lagi pegang pedang, musuh saya lagi pegang pedang di medan perang, saya harus berhati-hati. Menangkis serangan atau menyerang. Kalau saya diam, diserang, tidak nangkis, saya akan dibunuh. Syaitan akan selalu berusaha targetnya adalah menyesatkan, membunuh manusia. Kalau kita lepas misalnya daerah dada terbuka sedikit, dibelah sama dia. Dia gak akan coret, dia akan tusuk. Berusaha supaya kita mati. Orang dibuat-buat dosa. Begitu buat dosa, dibuat putus asa supaya bunuh diri. Bunuh dirilah dia. Sampai mati. Bagaimana syaitan bisa membunuh anak Adam itu? Memang sudah itu targetnya iblis. Dan iblis ini teman-teman sama dengan Adam. Sekarang kita ini semua anak cucunya Adam. Iblis punya anak cucu sebanyak ini. Kerjanya disesatkan oleh iblis supaya menyesatkan anak Adam. Selalu mereka lakukan itu teman-teman sekalian. Maka Allah mengingatkan kepada kita dengan hati-hati sekali. Ingat, jangan janjikan syaitan itu sebagai teman-teman kalian. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.